Intro Assalamualaikum semuanya Alhamdulillah salam di channel Hidil Oficial Nabi Idris alaih salam adalah seorang Nabi Allah yang diutus untuk menyelamatkan kaum keturanan Qabil dan anak Juadam yang sesah dan nurhaka Kaum itu berada di sebuah negeri Babylonia atau sekarang lebih dikenal dengan negara Irak kuno Dahulu Nabi Idris alaih salam masih menjumpai sisa masa hidup Nabi Adam alaih salam selama 308 tahun Nabi Idris kemudian memperoleh nubuat dan diangkat menjadi Nabi oleh Allah SWT setelah Nabi Syed alaih salam wafat Sifat mulia Nabi Idris alaih salam juga mendapatkan pujian dari Allah SWT di dalam firmanya Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi Dan kami telah mengangkatnya ke mertabat yang tinggi Quran Surat Maryam ayat 56-57 Perjuangan berat beliau jalani demi melunurkan dan mendakwakan ajaran Allah SWT yang benar Tidak sedikit beliau mendapatkan penolakan dan melentangan dari kaum-kaumnya yang durhaka dan kafir Namun beliau tidaklah takut dan malah terus bersemangat berdakwa dan berjuang Allah SWT pasti akan selalu melindungi para Nabi nya dan hamba-hambanya yang soli dan bertakwa Tidak sedikit Allah SWT menurunkan bala dan asap pedih untuk kaum-kaum yang ingkar Termasuk kaum di masa Nabi Idris alaih salam Kisah becana alam yang dasar di zaman itu diturunkan sebagai peringatan untuk orang-orang yang mengingkati dan menustahkan ajaran Allah SWT yang hak Berikut kisah selengkapnya Namun sebelah cukup ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya Agar channel ini semakin ekstrem mensyarkan kisah-kisah islami Nabi Idris alaih salam dahulu dilahirkan di negeri Babylonia atau sekarang dikenal dengan negeri Irak kuno Beliau memiliki nama lain yaitu Khanuh Nabi Idris alaih salam merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaih salam Dalam silsilahnya, nasab Nabi Idris alaih salam bersambung kepada Nabi Adam alaih salam melalui jarum Nabi Syed alaih salam Bila dirutkan, silsilahnya adalah Nabi Idris alaih salam bin Yarid bin Mahlail bin Lekwunain bin Anusi bin Nabi Syed alaih salam bin Nabi Adam alaih salam Nasab Rasulullah s.a.w. juga bersambung dengan nasab Nabi Idris alaih salam Nabi Idris dikenal sebagai seorang yang sangat mencintai kebenaran Dari sinilah, Allah SWT kemudian mengangkat Idris bin Yarid menjadi seorang Nabi dan mengangkannya ke derajat yang tinggi juga Di masa mudanya, Nabi Idris alaih salam dikenal sebagai seorang yang giat belajar, jujur, kreatif, dan pandai dalam mengawasi banyak ilmu pengetahuan Allah SWT telah menganugerahi kecerdasan dan banyak ilmu kepada Nabi Idris alaih salam Menurut Ibnu Ishak, Nabi Idris adalah manusia yang pertama kali menerahkan tulisan dengan menggunakan penat Dikisahkan juga, Nabi Idris alaih salam juga merupakan Nabi pertama yang mengenal tulisan-tulisan Kemahiran atau skill yang dimiliki Nabi Idris alaih salam juga menjadikan beliau dikenal sebagai orang yang menguasai banyak sekali bahasa Selain itu, berkat kepandain yang dimiliki Nabi Idris, negeri Babylonia mengalami kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat Nabi Idris juga menguasai ilmu hitung-mahitung, ilmu-ilmu alam, ilmu astronomi, dan banyak keahlian lainnya Nabi Idris juga memiliki keahlian menjahit pakaian dan ahli dalam bidang kedokteran atau medis Dari sini, bisa kita lihat bahwa Nabi Idris tidak hanya mahi dalam ilmu agama saja, tetapi juga menguasai banyak ilmu-ilmu umum Kedalaman ilmu dan kepandain yang dimiliki Nabi Idris alaih salam, tidak hanya menjadikan beliau tak kabur atau sombong Melainkan, beliau memanfaatkan untuk membantu banyak aspek kehidupan dan memperjuangkan agama Allah SWT Ketika Nabi Idris telah diangkat Allah menjadi Nabi, beliau lantas memperjuangkan dakwah Islam dengan giat dan disiplin Allah SWT mengutus Nabi Idris untuk menyebarkan ajaran Allah yang benar kepada rakyat agri Babylonia atau Irak kuno Waktu itu, banyak sekali penduduk Babylonia yang kafir dan menyentuhkan Allah SWT Oleh sebab itu, Allah kemudian mengutus Nabi Idris alaih salam untuk berdakwah memberi peringatan kepada anak suadam yang dulhaka Dan kaum-kaum keturunan kaum beliau yang ingkar agar mau kembali ke jalan yang benar Tidak sedikit orang-orang di zaman itu yang mulai menyimpang dari ajaran Allah SWT dan ajaran pendahulunya yaitu Nabi Adam alaih salam Namun, rupanya penduduk Babylonia enggan menerima seruan dakwah Nabi Idris alaih salam Mereka banyak yang menantang keras ajaran tahu dan kebenaran yang dibawa Nabi Idris alaih salam Orang-orang di negeri itu ternyata banyak memilih menjadi pengikutan susetan dan iblis daripada beriman kepada Allah SWT Penolakan dan penantangan yang dilakukan kaumnya tidaklah menjadikan Nabi Idris putus asa Beliau masih terus pelangmangat berdakwah demi menyelamatkan kaumnya dari kesesatan dan dari jurang neraka Banyak sekali kaum-kaum yang melupakan Allah SWT Karena banyaknya kemusyikan dan penyimpangan yang dilakukan penduduk negeri itu Kemudian Allah SWT menurunkan balak bencana kepada penduduk negeri itu Allah SWT kemudian mendatangkan asap kemarau panjang yang membuat tanah-tanah negeri itu kering dan kersang Sungai-sungai yang awalnya deras dengan air mengalir kemudian berubah menjadi tanah tandus Tumbuh-tumbuh dan hewan tanah banyak yang mati Musyibah kemarau panjang itu lantas menyebabkan ketersediaan makanan di negeri itu habis Penduduk negeri itu akhirnya mengalami kehausan dan kelaparan yang sangat dasyat Karena tidak tega melihat dasyatnya musyibah kemarau panjang itu Nabi Idris SAW kemudian berdoa memohon kepada Allah SWT agar musyibah dasyat itu segera dihilangkan Allah SWT lalu mengabulkan doa itu dan menghentikan musyibah kemarau panjang itu Allah lantas menghentinya dengan menurunkan gujuran air hujan di atas negeri itu Namun setelah berakhirnya kemarau panjang itu Ternyata penduduk negeri itu tetap enggan bertaubah dan menerima ajaran Allah yang dibawa Nabi Idris SAW Hal ini tetap tidak membuat semangat dakwah Nabi Idris SAW pudar Beliau tetap setegar dengan lembar juang menegakkan ajaran Allah SWT yang benar Karena banyak penduduk Babylonia yang enggak menerima ajaran agama Allah Dan tak banyak yang menjadi pengikut Nabi Idris SAW Nabi Idris SAW kemudian memilih berhijrah ke negeri Mesir Untuk terus berjuang dan menegakkan ajaran agama Allah SWT Nabi Idris tidaklah takut menghadapi kaum-kaum kafir yang menentangnya Beliau terus memberi pedoman hidup kepada para kengumpung ikutnya Beliau juga tetap terus berjuang mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah SWT Agar selama dunia akhirat tidak terjemus ke jurang neraka yang sangat menyakitkan Nabi Idris SAW juga diculuki juga sebagai asad al-usud Yang berarti singanya segala singa Karena keberaniannya dan kegagahannya yang dimilikinya Subhanallah Nabi Idris SAW adalah seorang Nabi Allah yang terkenal Karena gian dalam belajar dan pemawasan luas Nama Idris berasal dari film Adi Darosa Yang berarti belajar Hal ini juga menjadi identitas yang mencerminkan Bahwa Nabi Idris SAW menjadi orang yang sangat senang menimba ilmu Sehingga beliau memiliki banyak keahlian di berbagai bidang Selain itu Nabi Idris SAW juga sangat gian dalam beribadah Baik di siang maupun di malam hari Sangking giannya beribadah Sampai-sampai sangat sulit bagi orang awam Untuk menilai maupun meniru ibadah yang dilakukan oleh Nabi Idris SAW Ibadah adalah sebuah amal yang gelak akan menjadi bekal kita ketika mati Yang dimana kematian itu pasti dan nyata adanya Merekat maut akan selalu mengintai siap makhluk yang bernyawa Dan siap mencampur nyawa ketika perintah Allah telah datang Detik-detik sakratul maut adalah terhadap diri yang sangat menakutkan dan sangat menyakitkan Amal perbuatan sepakut di dunia Juga akan sangat berpengaruh terhadap pahitnya detik-detik datangnya kematian Riswa ini juga pernah dialami oleh Nabi Idris SAW Rasa sakit kematian itu terasa bagaikan seribu kali sakitnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup Coba kita bayangkan berapa dasarnya kematian itu Dahulu memang Nabi Idris pernah wafat dan kemuruan hidupan untuk kedua kalinya Berikut kisah sedih dan mengerikan di detik-detik wafatnya Nabi Idris SAW Namun sebelah itu ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng netfensinya Bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin ekstil yang men-sharekan kisah-kisah islami Nabi Idris SAW dahulu memang sangat terkenal giyat dalam ursan beribadah Hal ini membuat malikat maut Israel kagum dan ingin sekali berjumpa dengan Nabi Idris SAW Malikat Israel lantas memohon izin kepada Allah SWT untuk turun dan berjumpa dengan Nabi kekasihnya itu Allah SWT lantas mengizinkannya Kemudian pergilah malikat maut untuk bertemu Nabi Idris SAW Malikat maut kemudian mendatangi Nabi Idris dengan kondisi berubah wujud menjadi sosok manusia Malikat maut lantas mengucap salam dan dipersilakan duduk bersama Nabi Idris SAW Waktu itu Nabi Idris masih dalam kondisi berpuasa dahar atau puasa satu tahun Saat tiba-tiba waktu berbuka puasa Ternyata datanglah sosok malikat yang membawakan menu makanan berbuka dari surga Nabi Idris SAW pun lantas berbuka dengan makanan itu Beliau juga mengajak jelmaan malikat maut untuk ikut menyantap makanan itu Namun sayang orang jelmaan malikat itu enggak ikut makan Begitulah kirudan malikat maut kepada Nabi Idris SAW Dahulu Allah SWT pernah memberi wahyu kepada Nabi Idris SAW Sesungguhnya aku akan mengangkat bagimu setiap harinya amal perbuatan yang semisal Dengan semua amal perbuatan anak-anak adan seluruh manusia Turunnya wahyu itu membuat Nabi Idris ingin sekali meningkatkan amal ibadahnya Lalu ada seorang malikat yang datang menemuinya Nabi Idris selalu berkata kepada malikat itu Hai malikat, sungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku seperti ini bla 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 Tolong bilang ke malikat maut supaya dia mau menunda dulu kematianku Agar amal ibadahku bertambah banyak Malikat yang dekat dengan Nabi Idris itu Lantas mengambulkan keinginan Nabi Idris Kemudian terbanglah malikat itu ke atas langit dengan membawa Nabi Idris Posi saat naik ke langit waktu itu Nabi Idris berada di antara bagian kedua sayang malikat Ketika sudah sampai di langit keempat Tiba-tiba berjumpalah mereka dengan malikat maut Kemudian malikat yang membawa Nabi Idris Menyampaikan kepada malikat maut tentang apa-apa yang diinginkan Nabi Idris AS Malikat yang membawa Nabi Idris Malikat yang membawa Nabi Idris selalu bertanya kepada malikat maut Berapakah sisa umur hidup Nabi Idris AS dan kapan keajarnya Malikat maut menjawab Aku tidak tahu Coba saya cek dulu bukunya Setelah dicek Malikat maut telah berkata Kau itu sungguhnya bertanya mengenai laki-laki yang ajarnya tidak tersisa lagi Kecuali hanya kejapan mata Kemudian malikat maut menoleh ke arah Nabi Idris Yang berada di antara kedua sayang malikat Tanpa disadari Ternyata Nabi Idris AS telah wafat meninggal dunia Padahal malikat maut benar-benar tidak sadar Kalau dirinya telah mencabut nyawa Nabi Idris AS Mengetahui Nabi Idris AS wafat Maka menangislah malikat maut sejadi-jadinya Atas wafatnya Nabi Idris AS Berlindanglah malikat maut asal keberikan sahabatnya yang begitu ia kagumi Begitu sedihnya malikat maut Israel Ditinggal wafat Nabi Idris AS Kemudian berdoalah malikat maut kepada Allah SWT Agar bersedia menghidupkan kembali Nabi Idris AS Allah SWT lantas mengabulkan permohonan malikat maut itu Allah kemudian menghidupkan Nabi Idris AS Untuk hidup kedua kalinya Nabi Idris AS lantas hidup kembali untuk kedua kalinya Melihat prisiwa itu Berbahagialah malikat maut Karena bisa menjumpai Nabi Idris AS kembali Saking bahagianya Malikat maut lantas merangkul tubuh mulia Nabi Idris AS Kemudian bertanyalah malikat maut kepada Nabi Idris AS Tentang bagaimana rasanya kematian itu Malikat maut bertanya Wahai Nabi Idris bagaimana rasanya kematian itu Dengar rasa takut dan sedihnya Nabi Idris AS lantas menjelaskan pengalamannya ketika datangnya kematian itu Nabi Idris AS lalu berkata kepada malaikat maut Wahai malaikat Rasanya seperti hewan saat kulitnya dikuliti hidup-hidup Sedang rasanya sakitnya kematian itu Seribu kali lebih berat dan itu semua Begitu sakitnya Nabi Idris AS merasakan kematian Padahal beliau adalah seorang Nabi Namun masih merasakan pahitnya mati itu Mendengar penjelasan itu Malikat maut berkata Wahai Nabi Idris Padahal diriku sudah halus saat mencabut nyawamu Dan itu pun belum pernah aku lakukan ke orang lain satu pun sebelumnya Begitulah gambaran mengerikan kematian itu Mari kita meningkatkan amal ibadah kita Agar kelak diringankan kesulitannya saat detik-detik datangnya kematian Amin Neraka adalah tempat mengerikan yang ceritakan Allah SWT Untuk orang-orang kafir dan para pendosa Tempat itu gelap dan dipenuhi badai api yang sangat panas Dan siap menyambar para calon penghuninya Malikat malik sebagai penjaga neraka Akan hadir dalam penampilan yang bengis Menyeramkan dan penuh amarah murka Malikat malik akan berkerjasama dengan malikat sebenarnya Untuk mengkempur, menyiksa, dan meneksekusi setiap makhluk Yang masuk ke dalam neraka Malikat zabaniyah membuat hati yang keras Tidak penang bulu Tercipta dari kemarahan Dan siap mengasih para makhluk-makhluk yang ingkar Kobaran api neraka sangatlah mengerikan Selain itu Batu dan tubuh manusia Akan menjadi bahan bakar untuk meledakkan kobaran api neraka Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman Pelihara lah dirimu dan keluarga mu dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Menjaganya mereka-merekat yang kasar, keras Dan tidak menduruhai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Ada beberapa nabi yang dengan nyata Pernah menyaksikan kengerian kehidupan neraka Yang sangat menekolang itu Salah satunya adalah nabi Idris Alayhi Salam ketika berkunjung bersama Merekat maut Betapa ganasnya kehidupan neraka itu Sehingga membuat nabi Idris yang melihatnya Shock dan jatuh pingsan Berikut kisah selengkapnya Namun sebetulnya keceritanya Mari bantu semua channel ini dengan cara klik like Subscribe dan aktifkan lonceng netfasinya Bagi kalian yang belum ya Agar channel ini semakin eksik dalam mensyarkan kisah-kisah islami Dahulu ketika nabi Idris telah dihidupan kembali setelah dicaput nyawanya Maka beliau masih bersama melikat maut Nabi Idris lantas memohon sebuah permintaan kepada mereka melikat maut Nabi Idris berkata Wahai malaikat maut Diriku masih punya permintaan kepadamu Permintaan apa? Jawab malaikat Tolong bawalah diriku ke neraka jahannam Supaya aku bisa menyaksikan kengerian di dalamnya Kata nabi Idris Jelas saja permintaan aneh nabi Idris itu Membuat malaikat maut Israel geleng-geleng kepala Pasalnya untuk apa tujuan sebenarnya Nabi Idris mengajak traveling ke neraka? Tidak langsung serta-merta menurutinya Malaikat maut lantas bertanya lagi Wahai nabi Idris mengapa kamu itu ingin menyaksikan neraka? Padahal para malaikat pun sangat takut memperlihatnya Sebenarnya diriku itu sangat amat takut dengan azab Allah itu Tetapi semoga imanku bisa menjadi semakin tebal setelah menyaksikan neraka Sahut nabi Idris AS Setelah mendengar penjelasan dari nabi Idris AS Malaikat maut lantas mendapatkan izin dari Allah SWT Untuk melakukan kunjungan ke neraka jahannam bersama nabi Idris AS Setelah itu berangkatlah malaikat maut Israel bersama nabi Idris AS Malaikat maut lantas mendatangi malaikat malik Yaitu malaikat penjaga neraka Waktu itu Allah SWT memberikan perintah kepada malaikat malik Hai malaikat penjaga neraka Retakkanlah hambaku Idris itu di pinggir neraka jahannam Supaya dia dapat menyaksikan apa-apa yang terjadi di dalam neraka itu Kemudian ditempatkanlah nabi Idris di pinggiran neraka jahannam itu Sontak saja ketika tetapan mata nabi Idris tertuju ke arah neraka jahannam Terkejutlah ia dengan segala peristiwa yang beliau lihat dengan mata telanjang Neraka benar-benar mengerikan Koparan api yang sangat panas dengan luas yang menyambar-nyambar di dalamnya Di dalam neraka Nabi Idris AS menyaksikan berbagai macam azab dan disiksa-siksa mereka yang kelak disiapkan untuk para pendosa Dan juga para musuh-musuh Allah SWT Nabi Idris menyaksikan jelas Seperti apa rantai terpelenggung neraka yang super besar dan mengerikan Koparan-koparan api panas menggelegar dengan dasar di seluruh penjuru neraka Terlihat pula ular-ular neraka yang siap melahab dan menyantap para penghuni neraka Kalajengking-kalajengking neraka Dengan pengisnya menyangat penghuni neraka tanpa belas kasihan Air-air mendiri siap menggorok tubuh para pendosa hingga rontok semuanya Na'udzubillah minjarik Neraka memang tempat mengerikan untuk orang-orang kafir dan ahli maksiat Mereka akan disiksa dan ditemani para setan dan iblis yang selama hidup menjadi idola sejatinya Belenggu-belenggu panas neraka akan dipasang di leher mereka lalu diseretlah mereka Allah SWT berfirman Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan Allah SWT juga berfirman Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka Seraya mereka diseret Quran SWT al-Mu'min ayat 71 Jenis sesean lain yang akan diterima penghuni neraka Adalah disiram dengan air mendidih yang sangat panas Panas air di dunia Belum ada apa-apanya dibanding panasnya air mendidih di neraka Air panas neraka akan merontokkan serta mehancurkan kulit dan isi perut menghuni neraka Allah SWT berfirman Orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari neraka Diseramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka Dengan air itu dihancurkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka Quran SWT al-Hajj ayat 19-20 Semua jenis makanan dan minuman penghuni neraka sudah disediakan secara gratis Minuman itu diantaranya ada air tembaka yang mendidih Allah SWT berfirman Sungguh pun sakpam itu makanan bagi orang-orang yang banyak dosa Seperti kecilan tembaka yang mendidih di dalam perut Quran SWT al-Dukhan ayat 23-25 Tidak hanya itu Penduduk neraka juga diberi makanan berduri yang akan meropik-ropik isi perut orang yang memakannya Makanan dan minuman neraka jelas sangat menyiksa Panas, tajam dan berbau busuk laksana bangkai Santapan itu merupakan hidangan spesial yang akan disantap para penghuni neraka Na'udzubillah minjalik Itulah gambaran aneka sisa neraka yang sangat pedih Lanjut ke kisah Nabi Idris alai salam Ketika Nabi Idris melihat kehidupan di dalam neraka Beliau lantas shock dan jatuh pingsan Bahkan rewet lain aneh menyebutkan sampai menangis Karena begitu menakutkannya siksa dan asap di dalam neraka Tak bisa dibayangkan betapa panas dan ganas sisa di dalam neraka Sehingga membuat Nabi Idris alai salam pingsan Setelah itu mereka maut lantas menghampiri Nabi Idris alai salam Lalu membawanya pergeri neraka menuju ke tempat semula Surga adalah tempat indah dan penuh kenikmatan yang kelak disediakan untuk orang-orang beriman Sedangkan neraka adalah tempat mengerikan yang kelak disediakan untuk orang-orang kafir dan pendosa Di dalam surga semua orang soleh bisa menikmati fasilitas kenikmatan yang ada di dalamnya Pepohon di dalamnya sungguh rindang, indah, dan mengeluarkan buah-buah yang sangat lezat Sungai-sungai melakukan aneka air jernih Ada air susu, air madu, air arak yang tidak memampukan, dan lain sebagainya Buah dan makanan yang lezat, rumah mewah, bebas di pesan penduduk surga sesuka hati mereka Perhiasan-perhiasan seperti emas, merah, mutiara, dan gemerlap perhiasan indah surga bisa dimiliki sepuasnya Para pelayan surga akan selalu siap memuliakan dan memanjakan para hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa Kenikmatan di dunia belum ada apa-apanya dibanding kenikmatan di surga Seluruh ahli surga akan hidup rukun, damai, tanpa konflik, dan penuh kebahagiaan Inilah balasan Allah yang ismiwa untuk orang-orang beriman Namun, dibalik kenikmatan surga Ada sebuah kisah undi dan lucu tentang kisah nabihitis yang ingin masuk surga Tetapi tidak mau keluar dari surga Kelakuan lucu nabihitis ini lantas membuat malekat maut menjerit Namun sebelah itu keceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik klik, subscribe, dan aktifkan loncengnya bagi kalian yang belum ya Agar channel ini semakin ekstilah mensyarkan kisah-kisah islami Dahulu, setelah Nabi Idris dan malekat maut selesai berkunjung dari neraka jahannam Kemudian, Nabi Idris s.a.w. mengacukan satu permintaan lagi kepada malekat maut Wahai malekat maut, aku masih punya permintaan yang lain Diriku menginginkan supaya kau mau pergi bersamaku menuju surga Agar diriku bisa menyaksikan ciptaan ciptaan Allah di dalam surga yang diperuntukkan untuk para hamba-hambanya Dan juga supaya ketahananku semakin meningkat Pinta Nabi Idris Malekat maut langsung menjawab Wahai Nabi Idris, bagaimana mungkin diriku pergi bersamaku ke surga tanpa seizin Allah s.w.t? Allah s.w.t? kemudian mengizinkan Nabi Idris dan malekat maut untuk pergi menuju surga Setelah itu, pergilah mereka berdua menuju perlataran surga Dari pintu surga, Nabi Idris sekarang bisa menyaksikan secara nyata dan gamblang tentang nikmat timah surga di dalamnya Terlihat pula istana-istana surga yang megah dan super indah Terlihat pula aneka makanan dan santapan surga yang nampak sangat lezat Terlihat juga banyak pepohonan, tumbuh-tumbuhan, serta buah-buahan yang sangat segar Sungguh bahagia sekali orang-orang yang bisa menjadi penghuninya Kenimatan-kenimatan yang ada di dalam surga itu sungguh menggoda Nabi Idris AS Setelah itu, Nabi Idris lantas berkata kepada malekat maut Wahai malekat maut, diriku ini sudah pernah merasakan mati Dan aku pun telah memastikan kengerian dan kedahsyatan neraka jahannam Oleh sebab itu, apakah kau dapat memohonkan kepada Allah supaya diriku bisa masuk ke dalam surga Agar aku bisa meminum airnya, supaya rasa sakit perjalanan kematianku dan kengerian neraka jahannam dapat hilang Mendengar permintaan Nabi Idris itu, mereka temaut lantas meminta izin kepada Allah SWT Agar Nabi Idris disinkan untuk masuk dan keluar lagi dari dalam surga Allah SWT lalu mengizinkan dan mengabulkan keinginan Nabi Idris AS Betapa bahagianya Nabi Idris dapat masuk ke dalam surga Momen itu sungguh luar biasa Nabi Idris lantas berjalan masuk ke dalam surga Beliau lantas meninggalkan sandana di sebuah pohon di dalam surga Kemudian, Nabi Idris keluar dari surga dan menghampiri malekat maut Nabi Idris berkata Wahai malekat, sandanku tertinggal di dalam surga Maka kembalikanlah diri ke dalam surga lagi Setelah itu, masuklah kembali Nabi Idris ke dalam surga Namun, setelah ditunggu-tunggu Nabi Idris tidak juga kunjungkan luar dari surga Setelah menanti Nabi Idris tidak keluar dari surga Menceritlah malekat maut sambil berkata Hai Nabi Idris, keluarlah kamu dari surga Hai Nabi Idris, keluarlah kamu dari surga Dengan gampangnya Nabi Idris menyahut Wahai malekat, diriku tidak akan mau keluar dari surga Sebab Allah sendiri pernah berfirman Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati Quran Suat Al-Ibron ayat 185 Oleh sebab itu, dahulu aku sudah pernah merasakan kematian Selain itu, Allah SWT juga pernah berfirman Dan tidak ada seorang pun daripadamu Melirikan mendatangi neraka itu Quran Suat Mariam ayat 71 Oleh sebab itu, aku pun sudah pernah berkunjung ke neraka Allah SWT juga berfirman Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya Quran Suat Al-Hijjah ayat 48 Dari sini jelaskan Aku tidak mau keluar dari surga Jawaban lucu dan cerda Nabi Idris itu Sungguh membuat kepala geleng-geleng Bisa-bisa hanya malekat mauti prank Nabi Idris dengan sandal Setelah itu, Allah SWT berfirman kepada malekat maut Israel Allah SWT berfirman Tinggalkanlah dia Nabi Idris Sungguhnya aku sudah mendapatkan di dalam azali Bahwa dia Nabi Idris adalah penghuni surga Subhanallah Betapa bahagianya Nabi Idris SAW bisa menjadi penduduk surga Orang-orang belian Allah jelas akan sangat beruntung Bisa menikmati keindahan dan fasilitas super VIP di dalam surga Surga benar-benar menjadi balasan spesial dari Allah Untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh kelak di akhirat Di dalam kitab Batai Suhur Wahabin Munabah menjelaskan Bahwa Nabi Idris SAW diangkat ke langit ketika berumur 365 tahun Diwaitkan dari Ibn al-Jawzi Menjelaskan bahwa Sesungguhnya Nabi Idris SAW dan Nabi Islam Keduanya masih hidup di langit Sedangkan kondisi Nabi Idris SAW sendiri berada di langit keempat Suatu waktu Nabi Idris tinggal di langit keempat Untuk beribadah kepada Allah SWT Dan suatu waktu yang lain Nabi Idris bersenang-senang di dalam surga Allah SWT berfirman Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka Kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran Sesungguhnya Ia adalah seorang yang sangat membenarkan Dan seorang Nabi Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi Quran Surat Maryam ayat 56-57 Begitulah kisah luar biasa di angkaca Nabi Idris ke langit dan surga Semoga kisah ini bermanfaat Wallahu'alamu biswab Kunjungi juga website resmi kami Di alamat www.hidayailahi.com Agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita islami lainnya Setelah gratis Dan jangan lupa follow websitenya juga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilaliko mahasalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.